Halo guys, back lagi dengan gue Asta and welcome to my lovely daughter Oke, so ada beberapa orang yang rekomendasiin gue untuk mainin ini game Dan gue juga udah ngebaca game ini Kayaknya kita akan menjadi seorang alchemis gitu Seseorang yang jago dalam hal kimia Pokoknya seperti itu Dan gue sangat tertarik sama game ini karena art stylenya Oke, ini ngingetin gue sama game Don't Starve Kalau kalian tau Oke, jadi langsung aja mungkin kita play game Empty, iya, gue baru... Oh, gue suruh tulis nama Asta, udah kayak biasa aja Confirm Oke, jadi gue bakal jadi seorang alchemis gitu Once trouble people will queue in the front of this house Hoping to obtain solutions to their problems But that has not been true for some time now Oke, jadi ada beberapa orang yang... Apa? Punya trouble di depan rumah dia Dan berharap mendapatkan solusi gitu Faust wakes up inside the house His body is trembling Jadi si Faust ini ada karakter kita Dia terbangun gitu di dalam rumah Dan badan dia kayak kejang-kejang gitu Dan pikiran dia kayak sakit gitu In the midst of his confusion Oke, di tengah-tengah kebingungan dia He locate writing in Identifies as his own However, they contain only madness In the hope of finding some answer He decide to explore more of this remarkable house His headaches worsens as the strong smells of alchemy Ingredients saturnates the rooms The apparatus around him looks so familiar But his head hurts even more when he tries to think about them Oke, jadi kayaknya kita kehilangan ingatan gitu Dan sakit kepala dia makin parah Gara-gara bau Apa? Obat-obatan yang ada di ruangan ini Di ruangannya dia Alchemis gini Bahan-bahan alchemy gini Oke, dia masuk ke dalam pintu gitu Karena dia penasaran di dalamnya ada apa Oke, gue merasa kayak gue udah disini Udah lama banget gitu This sense Bau ini The wooden fields of this room But, where am I? Tapi gue dimana? Why I cannot Why can I not remember anything? Kenapa gue gak bisa ingat apa-apa? Wait, is that a person? Ini Bukan ini boneka kali Berby Hello Who are you? Halo, siapa kamu? Oh dear, Celestia Her face is so pale Jadi muka dia pucat gitu See, she must be dead Dia udah pasti mati But, her skin and muscle are still intact Oke, tapi Kulit sama ototnya gitu masih ada Masih Masih bagus gitu And her face Is Is she my daughter? Apakah dia anak perempuan gue? But she looks older Tapi dia keliat sangat tua Is it really her? Arhea Oke, nama Anak perempuan kita Namanya Arhea I cannot remember anything Gue gak bisa ingat apa-apa Katanya Is she really my daughter? Apakah dia benar-benar anak perempuan gue? I cannot just leave her Here and do nothing Gue gak bisa ninggalin dia disini Dan tanpa melakukan apa-apa gitu I must find answer I must know what is going on Gue harus mencari jawaban Gue harus tau apa yang terjadi Hi I do not what happened to you Gue gak tau apa yang terjadi sama lo But I will find out Tapi gue akan mencari tau Oke There must be something around here Udah pasti ada sesuatu di sekitar sini That can explain all of this Yang bisa menjelaskan semuanya What? What? Ini? I cannot believe it Gue gak percaya ini This is a soul herb Oke, ini adalah kayak batu jiwa gitu Jiwa soul Only a highly experienced alchemist Could make this Hanya seseorang dengan Tingkat pengalaman tinggi Alchemist tingkat pengalaman tinggi Yang bisa ngebuat ini But It is supposed to be A forbidden art Wait Could that be My daughter's soul? Apakah ini Ini bisa jadi Apa? Soulnya anak perempuan kita gitu Did someone entrap her soul In this orb? Apakah seseorang kayak Menjebak soulnya Anak perempuan kita Didalam sini Didalam ini Didalam batu ini That means I still have a chance To bring her back Ini artinya Gue masih ada kesempatan Untuk ngebuat Balik anak perempuan kita Wait a minute Tunggu sebentar This soul Orb looks faint Oke Jadi ini terlihat Sangat pudar gitu Kayak apa Api-apinya My time is limited Oke Berarti gue dikejar waktu nih Dia ada waktunya Untuk pudar gitu I need to do something To intensify the soul Oke I have to feed the soul Gue harus kasih makan ini soul Jiwa ini Hmm Maybe I can use the ingredients I found earlier To transmute a living homunculus And feed this soul with it Oke Berarti gue harus Cari Apa? Mungkin gue bisa menggunakan Bahan-bahan yang gue temuin tadi Dan ngasih makan ini soul Transmuting a homunculus How is it done? Bagaimana caranya Nge-transmuting a homunculus? Pertanyaan yang sangat bagus Karena gue kagak tau I've never done it before But why does it feel familiar? Gue gak pernah melakukan ini sebelumnya Tapi kenapa Perasaan ini kayaknya Gak-gak aneh gitu Gue kayak pernah ngelakuin ini Karena lu hilang ingatan Anjay Apalagi Well I'm sure That I'm going to I'm going to need A transmutation circle Circle Oke Maksudnya apa? But What is the pattern? Oke gambarnya Circle itu Gambarnya gimana? Oh no Why must everything escape My mind Karena lu hilang ingatan Anjay Gue udah ngomong berapa kali ini I need to search for a clue Gue harus ngecari clue disini These papers These books Lying about my content And something I'm looking for Buku ini Wait This book It calls to me Apa? Gue gak ngerti I can feel something magical inside it Gue bisa merasakan sesuatu magic di dalam buku ini Let me see Hmm The transmutation The transmutation circle Yes This is it This book has the answer Oke Katanya ini bukunya Ini buku punya jawabannya A highly experienced alchemist must have lived here before Mungkin elo Do you know what I mean? Kalian ngerti? Dibilang Apa Seseorang alchemist dengan pengalaman yang sangat tinggi Udah pasti pernah tinggal disini Siapa lagi? Udah pasti dia Bener kan? False Ya itu cuman kayak Apa Kayak gue nebak doang gitu Soalnya gak Lo kan hilang ingatan Lo gak bakal tau gitu Oh no The next pages are to fade To fade it to make out But the first page is clear It must have been magically restored Oke Jadi halaman-halaman berikutnya itu pudar Tapi halaman pertamanya itu sangat jelas Dan katanya Bakal-bakal terbuka secara magic Never mind Tidak masalah I'll make use of this book By writing my experiment Not in it Now let me get started Oke What? Albedo, nigredo What? Gue kagak pam Never use a human sacrifice Oke Jangan pernah menggunakan Apa Pengorbanan Apa Manusia ya Jangan pernah mengorbankan manusia disini Oh ini Ini circle-nya Yang pattern-nya Gambarnya seperti ini Oke Ada kayu 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 Terus jadi kayak gini kah? Kayu Kayu Terus ada kayak gambar Emas Timah Atau apa Gak tau Pokoknya jadi kayak gini Atau batu bata Ada kayu Ada Lollipop Atau Paha ayam Gue gak tau Ada kayu itu Gue gak boleh Oke Gue gak ngerti guys Lo pikir gue tau apa? Hah? Lo pikir gue seorang alkemis apa? Gue wizard Gue bukan alkemis disini Oke Oke Gue ngegambar Circle-nya Apa circle-nya Pattern-nya Hmm The patterns look correct Oke I think I can I can process With the transmutation Experiment It is the time For my first attempt I hope it will work Oke Ini adalah percobaan pertama gue Gue harap ini bekerja I'm going to put this wood Ingredients In the circle And Please Ingredients In this circle To summon a homonculus Oke Berarti gue suruh Taruh wood ya Kayu ya Gue taruh tiga Seperti ini Like this Boom It's alive Gue ngebuat homonculus Gitu Soon I'll have her back Gue udah ngebuat homonculus 3 Sadness Kenapa lo sedih Jadi gue ngebuat homonculus Dari kayu Karena bahan-bahan gue Adalah kayu semua Tapi dia sadness Kepribadiannya mungkin Oke What is her name? Oh Gue suruh kasih nama Namanya Kailin Confirm Incredible It really worked I still do not believe it I really did it Karena lo Ilang ingatan Lo sebelumnya Pasti seorang alchemis Tingkat tinggi Oke I need to focus Gue harus focus This is the only first step Ini adalah angka pertama Now I need to place Where I can keep this homonculus Gue harus naruh Apa Naruh ruangan gitu Untuk ngekeep Untuk naruh homonculus Gue yang kayu ini Si Kailin ini There are many rooms In this house Oke Ada banyak ruangan Disini This room is Empty Is big enough Oke 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 I just need to sacrifice What Gue aja perlu Mengorbankan This one Maksudnya ruangan Ya kan Got it Terus What now I must kill this homonculus And feed her essence To my daughter's soul Gue harus ngebunuh dia Langsung Hai 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 Kailin Hai Hai juga Hai Wah Dia so cute Dia lucu Tapi dia sedih Why Gue harus sacrifice Gue harus ngeorbanin dia Ngebunuh dia Wait What Why Terus apa gunanya Gue ngasih nama Kalau lu suruh gue Langsung ngebunuh dia Let her be Biarkan dia pergi Atau kill her Tapi gue disuruh ngebunuh dia Residual Residual Ingredients Apa ini Jadi gue kalau ngebunuh dia Gue ngedapetin kayu ini Gitu Nomas Novus Tidak ada Perdebat Apa Tidak ada Pertengkaran Tidak ada Percekcokan Semenjak Badan dia terbuat Dari kayu Dari pohon Dia memotong Badannya Menjadi Beberapa Loks Loks itu kayu Tapi lu udah potong-potong gitu Bulat kecil gitu Itu namanya Loks To make use of the wood Untuk ngebuat jadi kayu Tapi kan dia Homonkulus yang baru gue buat Anjay Sadness affinity 0% Gain it Oke Ya Yang tadi itu yang Residual ingredients itu Kalau lu ngebunuh Lu ngedapetin itu Dapet kayu What It had no It had no effect on the soul But why Gak ada efeknya buat ke soul Oke Kenapa Pertanyaan yang bagus Oh damn It was useless Yang tadi itu bener-bener Gak berguna banget I only got this residual ingredients Gue cuma ngedapetin kayu itu Apa yang tadi gue bilang Dapet kayu kalau ngebunuh dia Something was missing Pasti ada sesuatu yang Salah gitu I must find out What went wrong Apa yang salah gitu Let me summon another while I decide what to do next Oke What now Gue harus nge-summon baru gak Summon baru I need to summon another Homonkulus with the remaining ingredients Oke Oke Pake apa nih Ada clay Clay itu tanah liat Pake tanah liat Tiga Like this Gak ngerti Oh Gue ngebuat lumpur Dan dia anger Dia Pemarah Oke Gue suruh kasih nama lagi Jangan ngomong Lo suruh ngebunuh dia Langsung Namanya siapa dong Gue jadi bingung diri nih Nanti gue ngebunuh dia langsung Jadi samain aja Yang tadi itu anggap aja Kagak ada Kesalahan gue Select where to store the homonkulus This one This homonkuli Must need to have feelings That are similar to those of humans Oke Jadi homonkulus Homonkuli gue Homonkuli itu cuma satu Kalo homonkulus itu ada banyak Homonkulus itu Butuh sesuatu kayak feelings gitu Yang sama seperti manusia Oke I must find a way to feed them With human affinities And let them grow Havinities itu kayak Daya tarik gitu Jadi daya tarik gue Atau kayak Kepribadian gue Bukan kepribadiannya si false ya Kepribadian dari homonkulusnya gue Itu anger tadi Pemarah Oke Jadi gue harus ngasih makan dia Feed them with human affinities Oke Sending them out into society Seems like a good method Oke Jadi gue harus mengirim Kailin Keluar Bersosialisasi Untuk nge-absorb Banyak Affinity dari manusia Seperti itu maksud lo It is time to go outside And find the nearest village Oke Keluar gue Go outside I'll be back As Asya Siapa namanya tadi Lupa gue Are you Oh ya Yes Wow Where is this How did I end up here Ya karena lo ngebuka pintu keluar Makanya lo bisa disini Dammit I need to stay focused on my purpose here Oke Gue harus fokus disini katanya Ah I can hear people ya Karena lo diluar anjay Lo kagak di tengah hutan There is a small village down in the hill Down the hill I need to I need to get going Are you not Faust Where have you been Are you back in a business Siapa lo Does she know me How can that be And what business Kenapa dia bisa tau gue Bagaimana caranya Terus bisnis apa yang dia omongin Wait What is my occupation Oke apa pekerjaan gue Some sort of alchemist If I remember correctly Iya lu seorang alchemist Gue yakin banget Cuma lu Apa Hilang ingatan doang What's she my customer Apakah dia yang tadi wanita tadi Itu adalah seorang customer gue Hmm Well it looks like I am Is there some way I can help you Glad to hear it You really are back in business You know my husband is always pushing me To do things I do not want to do Oke Dia bilang katanya suaminya dia Selalu maksa dia untuk melakukan sesuatu Yang dia gak suka I think you create your dare Can replace me Your creature there Maksudnya homonculus gue Kaylin I will give you some gold in return My creature What creature The homonculus Impossible Sangat tidak bisa dipercaya This is my first time creating one She must have meant something else Ini bukan pertama kali gue yakin Lo cuma lupa aja But this is the perfect chance For my homonculus To work with people And absorb their affinity Oke Secara basic ya Secara basically Gue Orang yang Psychopat Gue Apa Secara mental health Itu gak bagus Secara jiwa gue ini buruk banget Gue kayak Ngebuat Gue ngeciptain Homonculus Terus Nganyuruh dia Untuk kerja Kayak jadi Ngeperbudak Homonculus gue disini Untuk ngeabsorb Banyak affinities Daya tarik yang ada di Apa Daya tarik manusia I can also use the gold Gue juga bisa menggunakan uangnya Oke Fair enough Cukup adil I think I can help you up Gue bisa menolong lo Thank you Your creature will surely help Will this work according to plan Gimana Klik ini Careful assistance Payment 10 gold setiap hari Selama 3 hari Affinity fear Gue ngedapetin affinity fear Maksudnya Daya tarik fear XP 15 Accept Oke Kirim Here Are you serious? I'm sorry I'm sorry Gue bukannya mau ngeperbudak lo Tapi gue butuh uang Oh shit Affectionnya nurun 19 Dia gak suka ya sama gue Tapi gue dapet duit coy Gue percepat bisa Bisa Ah ada banyak orang jalan There is still time before the end of the week Masih ada waktu sebelum akhir minggu katanya I should use my homonculus to do more jobs Gue bener-bener ngeperbudak homonculus gue disini Jadi seorang slave It seems that the homonculus needs a compatible affinity to maximize her performance Oke Maksudnya Maximize her performance This place looks suitable for someone high tempered Just like this homonculus I think she will perform better at the job here Oke Oh Jadi gue harus samain affinity-nya disini Ini anger Sedangkan affinity dari homonculus Gue juga anger disini Jadi dia bakal suka kan Haha Not bad I love this place See Jadi gue harus samain guys Oke Thank you Percepat aja Oh ini adalah waktunya ya 7 ya Iya Satu minggu 7 hari Yalah Mana ada 8 hari Weekly income summary 95 gold Oke gue dapet 95 gold Dalam seminggu Gara-gara memperbudak si Kaylin Oke Minggu kedua sekarang Aspaus sleeps Oke Selama si Apa gue tertidur gitu Dua pertanyaan yang ada di pikiran gue How could he forget everything Bagaimana caranya gue bisa lupa segalanya gitu Dan what business he had with the townspeople Dan pekerjaan apa bisnis Apa yang gue lakukan Dengan orang-orang yang ada di kota This worrying This worrying thought seems To have fed the magical book through the night Ah such a scary nightmares Bener-bener mimpi buruk I saw my wife And my daughter suffering a harsh life Gue melihat Jadi di dalam mimpi buruk gue Gue melihat istri gue Dan anak perempuan gue itu menderita Oke Yes But that was just a horrible dream Itu adalah mimpi yang sangat buruk banget Oke I would never let that happen Gue gak akan membiarkan itu terjadi Apa maksudnya yang ada di mimpi gue But if that girl there really is my daughter Kalo ini adalah anak perempuan gue Where is my wife? Where did she go? Pertanyaan yang sangat bagus Gue bingung sekarang Dimana istri gue? Dia ngomong Lo nge-sacrifice istri lo sendiri Lo ngerti maksudnya? Karena gue kan seorang alkemis tingkat tinggi Gue berasumsi dia seorang alkemis tingkat tinggi Karena dia kayak merasa dia udah pernah melakukan ini Tapi karena dia hilang ingatan Jadi dia merasa kayak ini pertama kali gue melakukan ini Padahal kagak Hatinya dia tuh bilang Gue udah gak heran sama hal-hal seperti ini Gue kayak pernah melakukan Tapi gue gak inget gitu Ngerti kan? Dia kan amnesia Dia hilang ingatan gitu Apakah gue harus mencari dia juga? Kursi! Ini sangat menggantung Sama Sekarang gue juga sangat bingung Gue harus mencari Tahu apa yang terjadi Gue harus mencari Tahu apa yang terjadi Wow Apa yang terjadi Dengan buku itu? Ini signing Ini mencari Apakah dia mencoba Untuk ngasih tau gue Jadi bukunya bersinar Apa bersinar gitu Apakah gue harus baca? Ya iyalah baca Hmm Apa ini? I'm sure The writing is different From the last time I look Oke Sekarang udah Udah jelas banget Tadi sebelumnya Pudar This is the story Seems familiar Wait That person is me The story is about me Oke Ini adalah cerita tentang dia Mungkin diarinya dia Yes That's right I remember now This is a magical book Oke Maybe it can explain This mystery to me Oke 11 Februari 1144 Sebelum Masehi Masehi years Mungkin Dammit My potion Was not a failure But still They consider it dangerous How could they render Such a judgment Without a proper test And without allowing me To give an explanation They even fired me Exiling my family From mahal capital And focusing us To move to That horrified Salah's village Such an out Just decision The village is bursting With bandit Starks And all manners Of low lives Oke Jadi ini adalah Story-nya Dari game ini Ini adalah plot-nya Seiring berjalannya Waktu Gue bakal Kebuka sendiri Keunlock sendiri Refill story-nya Ini kayaknya ending-nya deh Karena ini game Udah full release ya Dia bukan early access Pas gue beli Oke Ini bakal kebuka Pada tanggal 18 Atau 8 Maret Gitu Ini 11 Februari Ini 8 Maret Keliatan banget nih Tanggalnya 30 Maret 18 Si kayaknya I don't know My homonkulus Is acting Strangly Strangly Today I should check On her condition Oke Homonkuli Katanya dia berakting Aneh hari ini I should treat The homonkuli Like young children I must be sure They are happy So they will work Hard to For me Yesterday I found some chocolate Trades in the house Jadi kemarin Gue nemuin chocolate Gue harus nge-trade Homonkulus Gue seperti kayak Dia anak gue Gitu Dari awal Gue juga nge-trade Dia kayak anak gue Cuma lo memperbudak Dia untuk pekerjaan lo Tau gak Hai Stay away Ya gue tau lo Seorang yang pemarah Tapi jangan gitu dong Amap papa Daddy Gift Chocolate Trades Oke Haha You know exactly What I like You should provide me more Old man Ah it works Just as I expected And I should be able To buy more gift In town However I need to be sure To not put the gift Near the soul Chambers It seems that The soul has any type Of item That has An affinity effect Hmm But I might be able To use that To my advantage too Oke Jadi affection gue nambah Kalau gue ngasih dia barang Tapi kalau gue Memperkejakan dia Dia bakal turun Jadi gue harus ngejaga Affection dari Homonkulus gue Jangan pernah sampai drop Oke Jangan sampai nol Mungkin seperti itu Karena setiap kali gue Apa Memperbudak dia Dia bakal turun Affectionnya Gue ngeliat sendiri Dia minus minus gitu Jadi untuk naikinnya Gue harus ngasih dia sesuatu gitu Yang bisa gue beli di town What is that smell? Oke ini bau apa katanya Where is it coming from? Dari mana bau ini? Is it from the body? Apakah dari badannya Anak perempuan gue? Oh nooo This rotten sand Our hair body It is deteriorating Oke Jadi kayak Pudar gitu What to do What to do Apa yang harus gue lakukan? Oke First Calm down Yang pertama yang harus lo lakukan adalah Lo harus relax Tenang Santai I think I should go to the village I shall find herbs there Oke Oke Gue harus keluar You'll be able to be living for a week Oke Gue setiap kali keluar Itu satu minggu guys There must be a shop here somewhere Haa This place Must have something to preserve Its perishable goods Oke Ini Greetings young man Oh dear Oh dear The rumor is true My loyal customer is bugged from death I presume My loyal customer is bugged from death Berarti gue mati dong sebelumnya Wait What? I die? Is that really what happened? I lost my memories because I die? Jadi gue Apakah gue mati Gue kehilangan memori gue Gara-gara gue mati Terus gue hidup lagi Atau Atau Gue adalah seorang homonkulis Dari awalnya Good to know Hey How do you know me? Ah The memory lost I presume Not to worry then I just know you Let us keep the Gibris and get down to business What do you need? Old friend Hmm I need something for my Damn I cannot simply say my daughter is dead Gue gak bisa ngomong kalo Anak perempuan gue mati Homonkulis? What? She knows about that too? Yes My homonkulis I have to Preserve their body Okay Gue harus Preserve itu bisa Mempertahankan Atau menjaga Tapi karena Ini kasusnya adalah Dead body Preserve itu bisa juga Artinya adalah Mengawetkan Bahasa Inggris guys Jadi satu kata itu bisa banyak arti Jadi satu kata itu bisa banyak arti Itu kalo bahasa Inggris Kalo bahasa Indonesia satu kata ya satu arti Seperti itu Oke Well You are looking to the right place Old friend I have something not exactly for homonkuli And not for animals either But for humans For DKS Villagers Oke Dia punya barang untuk Bukan untuk Homonkuli Atau buat ginatang Tapi untuk manusia As you know This must be Buried only under the full moon But that only come The fourth week For each month Oke Jadi bakal terjadi Gerhana Setiap akhir bulan Oke I use this to preserve Of villagers body If they die At the bad time I've been stockpiling It for quite a while I will buy How much is it? Gue bakal beli itu Berapa harganya? It's not too expensive My old friend I can even make this one For free One free for you With complimentary Summoning materials On top of it You are bug And that is good for business Oh Thank you for your Generosity Anytime my old friend Friends Just remember to visit me again Jelas gue bakal balik ke lo Preservation balm And other materials Will be always be ready for you Oke Gue butuh Balsam Preservation Oke Ini Preservative balm Oke Ini adalah balsam guys I will send you Ingredients to your house They'll should be there By time you get home Dia bakal ngirim ke gue Pake JNE Now Now while I'm in the town I should get my home on the police To do some work Oke Ini apa deh Anger Pas banget Gue harus memperbudak dia Untuk cari duit disini Mumpung gue ada di kota Katanya Jadi gue sekali pergi tuh Satu minggu guys Jadi gue baru balik Oke I don't know I don't know Lo ada pekerjaan buat gue No Bukan Ini apa She'll return to the city Oke Gue harus nyari pekerjaan yang sama Kayak gue Apa Kayak homonculus gue Ini sadness Sadness Joy Fear Joy Kayaknya cuma ini doang deh Oke Oke Why not Why not Kita perbudak dia disini Udah Oh ini apa nih Ini fear Ini nih Ini apa Anger Yeah Why not Yang penting gue dapet duit lah Ga masalah Udah Weekly income Gue dapet 99 gold Nice The shopkeeper send you Gue dapet satu Tanah liat Satu daging Now I have the Preservation Balm in hand I must apply to my daughter body Otherwise the body will perish Before her soul is ready Oke Oh my little one How could such a miserable fate Have to happen to you I miss you so much I do Wait just a little longer My child Daddy will bring you back Jadi gue harus nge-treat dia Jadi gue harus ngejaga badannya Anak perempuan gue juga disini Pake balsam Okay Got it I got it Soon my dear Soon my dear Soon We'll love together again Aw that sweet That book is glowing again I might be able to learn something new Haa A solar infusing ritual Aha This is the process To instill a soul Into a body Could it be This is what I need to revive Arhea Yes There is a still hope I should study this process Carefully Hmm It seems that ritual Can only be performed Under a full moon Okay Ini cuman Ini ritual bisa terjadi Kalo Di minggu keempat Kalo gak salah Tadi kata yang penjual itu Jadi minggu keempat Di akhir bulan Itu bakal terjadi Yang namanya Gerhana Dan lo bakal melakukan ritual Yang mana Affinity levels need to be high Okay Jadi gue harus nge-sacrifice lagi Homonculus gue Jadi Homonculus gue kerja Dia ngedapetin affinity Banyak dari manusia Terus Kita korbanin Gue ngedapetin affinity-nya Affinity-nya ini Untuk dimasukin ke dalam Soul orb Yang dibutuhin Untuk ngehidupin Anak perempuan gue Jadi seperti itu Game-nya Okay Affinity harus lebih dari 30% Ya intinya Seperti itu guys The full moon It is nearly here Okay Ini full moon Moon-nya belum penuh I must grow her soul Quickly I'm going to make Another homonculus With the ingredients From that strange softkeeper Gue disuruh nge-buat Ini lagi Bahan Disini Gue suruh nge-buat Homonculus lagi But I think that's it guys Okay Untuk episode kali ini Ini hanya untuk kayak Ini kayaknya gue masih Dalam tahap tutorial Mungkin Satu bulan pertama ini Tutorial Selanjutnya gue bakal Nanganin ini sendiri Kayaknya seperti itu Ini kayak game resource Management banget Okay Kayak Menjaga Gimana lo nge-survive Gitu Nge-survive Anak perempuan gue Seperti itu Tapi gamenya seru Interesting Okay Story-nya juga Kayaknya menarik banget Menarik perhatian gue Walaupun kayaknya Agak sedikit ketebak Gitu Ceritanya Dari awal kan gue udah ngomong Apa Ceritanya kayaknya Gue itu seorang Alchemist tingkat tinggi Cuma gue hilang ingatan doang Mungkin seperti itu I don't know Okay Mungkin ceritanya bakal twist Bakal beda sendiri I don't know But I'm looking forward For this game Okay I'm going on this episode here guys Okay Leave like guys Kalau kalian suka dengan video ini And jangan lupa Tunggu dikasih komen guys And I'll see you guys In the next video Bye bye